kita eksekusi bagian bodynya yo, hello boy, jumpa lagi dengan Sandy France bagaimana benar-benar semua, baik-baik, puji Tuhan kalau baik-baik oke boy, jadi pada waktu video kali ini kita masih lanjut upgrade karena kemarin sudah selesai untuk bagian slugbornnya sekarang kita eksekusi bagian bodynya boy kita rombak, kita modif, kita ya sedikit lah beri sentuhan-sentuhan supaya terlihat lebih ke street-street racing nanti oke, jadi buat kamu yang suka dengan modif, sering ada dua dan sering nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar brandamu di bandera motor-motor keren boy oke boy, jadi seperti aku bilang tadi, kita akan upgrade bagian body belakangnya ini ya samping kiri dan samping kanan seperti kalian ketahui bahwa kalau konsep dengan aliran-aliran street racing itu berbau dengan body yang dipotong-potong boy tapi tidak frontal oke, jadi kita mulai akan potong ini ya, body ini, samping kiri dan samping kanan tapi sebelum kalian lanjut untuk memotongnya alat dan bahan yang perlu kalian percaya untuk memotong ini itu cukup mudah dan sederhana banyak yang kalian temu di rumah boy ya oke, jadi alat dan bahan yang pertama ini tidak ketinggalan seperti kemarin, gergaji besinya kemudian amplas untuk menghaluskan permukaan saat sudah dipotong dengan gergaji itu nanti kemudian spidol untuk menggambar motif yang akan kita potong nanti boy, supaya potongannya itu lebih terbentuk, lebih rapi antara kiri dan kanan oke setelah spidol, selanjutnya alat yang selanjutnya ini boy ya, ada juga bor ini, bor untuk membuat lubangnya nanti dan matanya ini ya ini boy bisa kalian lihat ini itu untuk membuat lubang pada body ini boy karena seperti aku bilang, street racing itu identik dengan body-body yang dipotong di cowak dan lubang-lubang di body boy tapi lubang dan cowakannya itu tidak frontal dan juga ada ini ya ini boy, monel tutup baut kecil ring, ring 12 dan tutup monel 12 boy ya ini itu nanti sebagai alat cetak untuk melingkari ini boy atau sebagai malnya sebelum kita lubang jadi satu lagi ini boy kertas emang buat apa bang kertas ya fungsi kertas ini nanti adalah untuk mencetak dan menduplikat antara motif yang di sebelah kanan ke sebelah kiri supaya hasilnya sama dan terkesan serasi boy dan yang terakhir ini ya boy ya double tip pulang balik nah ini untuk mengelim kertas nanti saat sudah akan dibuat cetakannya atau duplikatnya boy oke setelah alat semuanya beres yuk kita eksekusi dulu ya body-nya ini boy kita potong karena sparkboardnya bisa kalian lihat ini sudah terpotong, sudah bagus, sudah rapi disini juga sudah terlihat kosong boy ya ini sudah tidak ada bekas akinya soalnya kalau ini ya ini belum dipotong kalau motor mau dibuat cowak jadi seperti ini boy kalau begini kan terlihat jelek boy ya tidak ada hitam-hitam disini jadi lebih bagus dipotong alhasil jadi kosong seperti ini boy oke kita eksekusi kita potong body-nya boy let's go oke boy jadi karena body-nya warna hitam dan speedo-nya hitam jadi tidak terlalu kentara boy intinya kini ya dari ujung sini kita tarik ke ujung sini boy nah oke boy sudah selesai ya ini sebelah kiri sudah tergambar oke boy setelah kalian tergambar sketsanya di bodi belakang ini sekarang kita cobot ya ya sebelah kiri itu kita buatkan malanya dulu supaya hasilnya sama antara kiri dan kanan boy oke kita eksekusi kita cobot dulu bodi belakang ini boy banyak lebih banyak saja kok enggak set teman oke boy yuk sekarang kita potong ini ya ini bekas sketsanya tadi kita potong dengan gergaji manual saja boy katanya kalau pakai mesin gelinda itu susah-susah gampang boy ya enggak terlihat oke kita potong ini oke boy sudah terpotong ini ya ya sedikit untuk sisanya kita gunakan gergaji besi boy nah ini oke boy ini sudah terpotong ya tapi bentuknya masih siku seperti ini sekarang kita haluskan ujungnya ini kita bentuk kita buat melakung disini dengan menggunakan matapur model batu tadi model batu kosongnya tadi oke baik sekarang kita buat malu lubangnya dulu sini dengan ring 12 boy kita gambar dulu sini modelnya nanti kira-kira kita buat begini ya dari yang besar dan yang kecil boy akhir nanti seperti ini boy ya oke kita gambar dulu yang besar oke boy sudah jadi kelihatan enggak ya ini boy kelihatan sekelas wanumi warna hitam dan cahaya juga sini gelap jadi kita lanjut eksekusi coba kita buat dulu oke boy jadi untuk merapikan ini bukan potongannya tadi kita gunakan ini untuk membuat lakukan disini boy kita menggunakan ini karena yang tadi ini masih siku boy oke kita sedikit eksekusi dulu oke oke ini dia ya bodinya sudah terpotong boy ini sudah melangkung disini ya sudah enggak siku lagi nah kalau dibuat berbentuk melangkung ini itu lebih susah ya daripada buat yang siku-siku gitu boy lebih rumit yang ginian sih oke soalnya kita buat ini ya kita buat lubang disini yang sudah kita gambar sekitar tadi boy oke oke kita lanjut eksekusi boy oke boy sekarang kita lubangi bodinya ini dengan ini ya bor yang matanya seperti ini bisa kena disini boy nah ini tuh susah ya kita harus tekan dengan kuat supaya bisa berbentuk lubang boy kalau kita tekan enggak bisa melubangi bodi boy soalnya ini cuma modalkan mengandalkan panas saja boy ya oke boy lubang satu sudah jadi sekarang lubang satunya nah oke boy sekarang tinggal lubang yang paling kecil yang satunya lagi yang terakhirnya paling kecil banget boy pokoknya kalau kalian mau ngebor atau lubangin pakai ini itu harus ditekan kuat-kuat tapi jangan terlalu kuat-kuat amat boy ya takutnya nanti bodimu pecah boy yang penting merasa-rasalah supaya bodi enggak pecah boy oke setelah lubangan sudah selesai sudah beres ini boy kita rapikan dulu sedikit supaya buah-buah yang hilang dan kemudian kita buat malnya pada bodi sebelah boy kita buat mal dengan kertas oke boy jadi kertas tadi itu fungsinya seperti ini ya kita gunakan untuk menggambar bodi yang sudah kita potong tadi kemudian nanti hasil gambarannya itu kita cetak atau kita duplikatkan ke bodi yang sebelahnya boy disini cara menggambarnya kalian tinggal mengikuti bodi motor kalian pada kertas ini enggak perlu harus sama-sama persis sih yang penting di bagian lakukannya dan ujung titik sebagai patokan itu harus sama boy ya jadi nanti hasilnya itu kurang lebih seperti ini boy nah ini oke dan seperti ini hasilnya boy oke sekarang kita gunting dulu ini kemudian kita tempelkan di bodi sebelahnya boy oke boy setelah tergunting untuk malnya tadi sekarang kita ini ya buka dua motifnya kita tempel pada bodi yang akan kita potong boy ini kita tempelkan supaya fungsi double tip ini nanti itu agar menahanin ya malnya ini hasilnya kita gunting tadi itu enggak bergerak kesana kemari boy karena kalau sampai malnya ini bergerak saat kita gambar itu bisa berapa boy bisa kacau takutnya nanti enggak sama boy antara kiri dan kanan jadi untuk menempelkan ini kita harus hati-hati juga harus kita samakan dari ujung ke ujung kita perlahan namun pasti boy karena saat modifikasi itu utamakan kerapian boy ya kerapian ingat sekali lagi kerapian boy oke kayaknya ini sudah boy ya sudah cocok setelah itu kita gambar dengan spidol yang akan kita potong nanti boy kita buat sketsanya lagi dengan spidol ini boy setelah selesai menggambar sketsanya dengan spidol tadi jadi sekarang kita samakan dan bodi yang tadi boy yang sudah kita potong duluan patokan ini ya yang tempat bautnya yang sebelah kanan ini boy yang saya pegang ini itu sebagai patokannya ya oke kayaknya ini sama boy ya kalau sudah sama lanjut saja kita eksekusi kita potong boy best ya ini sudah digambar sketsanya tadi sekarang kita kurindah sebelah kirinya boy next go eksekusi lagi oke boy ya sudah selesai ini potongan bodinya tadi sekarang kita haluskan ini ya yang catu-catu ini boy dengan bur dan amplas yang bulat tadi boy oke kita lanjut eksekusi boy oke boy ini dia bodi sebelah kanannya setelah selesai di perapi tadi boy ya untuk bobokan disini oke sekarang kita buat lubang disini boy kita lubang ini semua oke lanjut eksekusi boy oke oke boys sekarang tinggal teknik yang terakhir yaitu finishing kita amplas semua bagian yang sudah dipotong dan sudah dibuat tadi boy dengan amplas atau kereta pasir ukuran 280 boy amplas sampai halus boy ya dan oke boys semuanya sudah beres tadi kita sudah amplas ya ini tadi ampas nah ini hasilnya sudah rapi boy ya sudah nggak kasar untuk bagian potongannya sini dan untuk lubangnya sini ada kesalahan teknis boy ya tadi hilap rencana yang di atas ini dibuat kecil tapi jadi besar yang sama boy tapi nggak papalah ya yang penting ada lubangnya boy rencananya mau ditambah tapi kalau sudah empat lubang nanti terlalu banyak boy terlalu frontal jadi ini aja lah cukup boy nah untuk penampakannya seperti ini boy ya setelah dipasang kalau kalian lihat nah disini cowak sebenarnya itu kan kan dia begini boy ya ini jadi kita akan kita potong hasilnya begini nah ini boy cowaknya lebih lebar lebih luas lah kekosongan disini boy ya just info buat kamu yang mau modif motormu takut pakai bodi standarnya bodi bawaannya takut dicowak takut dilubang aku saranin beli aja ya bodi kayak ini ya bodi mitasi gak perlu yang ori-ori kalau mau dibuat modif kayak gini mitasi ini harganya itu sekitar 350an belum termasuk ongkir boy ya nah ini tuh bahannya bagus ya tebal tebal juga bagus menyerupai kayak bawaan dealer gitu boy ya karena kalau mau repaint itu gak perlu bagus-bagus gak perlu ori standar yang penting bentuk luarnya itu sama boy cuma body aja kok minta yang bagus-bagus minta yang asli oke boy jadi seperti tadi untuk video tutorial atau cara pemotongan modif bodi belakang fiction entah NPA atau NPL alat bahan dan tekniknya seperti tadi boy cukup mudah kan ya semoga video ini bermanfaat bagi para pemula yang ingin modif motornya karena saat ini kita akan membangunkan krevy atau krevy fiksi ini dari nol lagi boy ya karena set bodinya itu masih bawaan dealer semua boy ya oke boy jadi sampai disini dulu untuk video kita saat ini semoga video ini bermanfaat khususnya buat para pemula dan jangan lupa klik like dan subscribe dan nyalakan loncengnya jika kamu suka dengan video ini gue oke sampai bertemu di video selanjutnya see you and bye bye bye